selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang gue akan bikin tutorial cara pemasangan lampu tembak ini yang 3 mata dengan range 4D yang kemarin gue akan bikin tutorialnya dan posisi udah gue pasang kayak gini dan kebetulan ini gue pasang di bagian 10 handle ram soalnya di bagian spion ini terlalu tinggi jadi gue turunin lagi di bagian ram jadi lampu ini 30 watt tapi dalam keterangan itu di cardusnya cuma 60 watt jadi yang betul yang mana gue kurang tahu dan gue gak check lagi dan posisinya kayak gini dan gue bikin bracket baru nih posisinya nge-L kayak gini dan dari lampunya sendiri cuma dapet bracket ini yang huruf U yang warnanya silver dan dan buat 10 ini yang panjang dan buat 13 dapetnya cuma itu dan gue bikin bikin lagi ini nih biar lebih presisi gitu gue last dan gue bikin dan gue bikin beginilah oke lampu tembak dengan merek HCG ya dengan merek HCG gue pasang dengan saklar baru gak gue jadikan satu sama lampu utama dan langsung aja gue ke tutorialnya langsung ke kabelnya oke 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 kita kembali ke kabelnya dan ini kabel dari atas gue masuk-masukin dan gue bikin jalur-jalurnya nih ini saklarnya saklar lampunya gue bikin terpisah sama saklar lampu asli dan gue masukin ke bagian sini ke leher dan ke bawah oke dan kabelnya ada tiga ini merah putih dan hitam ini yang merah masuk ke bagian setrum dan ini yang putih juga setrum dan yang hitam ini ground jadi kabel yang merah ini kabel lampu utamanya yang tiga mata itu yang 4D itu lampunya lampu utamanya ya dan yang putih ini cuma lampu senjanya yang warna biru yang membulat dan gue jadiin satu aja karena gue fungsiin buat lampu pendek aja enggak bukan buat lampu sorot atau lampu apaan langsung gue nyalain dua-duanya dan ini gue masukin ke kabel ke kabel saklar yang tadi ini kan kabel saklar ada dua oke hijau dengan oranye nah yang hijau ini gue masukin ke 30 langsung ke bagian apa seek ring oke ini seek ring langsung dan ini kabel yang keduanya kabel saklarnya buat mutusin arus oke dan gue masukin ke bagian plusnya bagian plus gue jadiin satu merah sama putih dan yang hitam ini gue masukin ke bagian ground tempelin aja ke body ke baut sini enggak apa-apa tempelin kesini juga enggak apa-apa kalau buat coba enggak apa-apa sih yang penting enggak ada catnya ya oke gue rapiin dulu ya oke pemasang sudah selesai dan rapiin cukup rapi lah kayak gini cukup rapih kalau kalian rapiin sendiri menurut gue sih ini udah rapi lah ya udah cukup maksimal udah oke kita langsung coba aja oke pemasang sudah selesai jadi kayak gini ya ini saklar utamanya gue bikin saklar terpisah oke kita langsung coba tes ini lampu yang originalnya warna original oke kita nyalain lampu tembaknya oke oke ini terangnya keterlaluan ya oke ini lampu pendeknya yang asli dari bawah motor dan watt 55 60 55 watt 4 dan ini lampu sorotnya oke wah mantap ini terlalu terang bro dan ini kita coba lampu jauhnya tuh ini lampu jauh dari bawaan motor terangnya juga kalah tuh oke 1 2 3 mantap oke dan oke sekian aja dulu nanti gue akan review malam cahayanya gimana dan di video selanjutnya gue akan review malamnya oke dan see you next time dan bye selamat menikmati